Pemain sepak bola asal Belanda, Matthew Stenforden, tampaknya memberi sinyal harapan untuk bisa membela timnas Indonesia, setelah ia mengugah postingan di Instagram menggunakan bahasa Indonesia. Pek Tengah Belanda yang saat ini memperkuat klub Ruasia, HNK Gorika, sebelumnya memang mengatakan ingin memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, dirinya sendiri memiliki darah Indonesia, yaitu dari sang kakek yang merupakan orang Semarang, Jawa Tengah. Ia pun kabarnya juga berkomunikasi dengan PSSI, bersama sang agen. Menariknya lagi, mantan pemain Feyenoord itu juga ingin menjadi warga negara Indonesia. Bahkan, ia sampai pernah meminta bantuan para netizen Indonesia agar proses naturalisasinya itu bisa segera selesai. Selang beberapa bulan kemudian, Stenforden kembali membuat kejutan. Kali ini, ia mengunggah foto dirinya tengah tersenyum lebar. Mungkin setelah mencetak gol, di akun Instagram pribadinya. Meski hal ini tampak biasa saja, tapi di bagian caption, pemain tribut menuliskan kata-kata dengan bahasa Indonesia. Stay home and stay safe, di rumah saja dan jaga diri. Tulisnya singkat terkait keputusan pemerintah di negara-negara di dunia ini atas upaya mereka untuk mengkarantina masyarakat demi mengantisipasi penyebaran virus corona. Ini seperti kode bahwa dirinya sudah sangat ingat menjadi WNI dan bermain untuk Timnas Indonesia atau Tim Geruda. Pada tanggal 27 Desember 2019 lalu, ia juga pernah mengunggah foto dengan caption berbahasa Indonesia. Yang intinya, ia ingin berterima kasih kepada semua pihak dan supporter. Ia pun mengungkapkan harapannya untuk bermain di Timnas Indonesia. Nah, gimana nih sobat blik cuy? Berikan kritik dan saran di kolom komentar ya. Dan satu lagi pesan dari kami, saya yang keluar rumah dulu untuk menerah waktu ya. Karena dalam rangka mematuhi peraturan pemerintah untuk menghambat penyebaran virus COVID-19. Sehat selalu and see you next time. Terima kasih telah menonton!